Komunikasi empatik untuk menangani kecemasan pasien Baik teman-teman ini adalah materi terakhir untuk topik psikologi Kita akan membahas bagaimana dental treatment dan kondisi psikologis ini memiliki kalitan Nah bukan hanya rasa sakit yang memberikan kesan negatif Namun juga sikap dan perilaku dokter saat melakukan penanganan ini ternyata juga berdampak pada pasiennya Kondisi psikologis pasien yang sering muncul dalam paraktek kedokteran gigi Antara lain adalah ketakutan, kecemasan, bahkan hingga sampai pada fobia Dengan demikian sebagai seorang dokter gigi Nantinya teman-teman juga perlu membekali diri kalian dengan keterampilan psikologis Untuk menangani pasien-pasien yang terutama mengalami ketiga hal tadi Ada rasa takut, cemas, atau bahkan juga pada sampai level yang tertinggi adalah fobia terhadap penanganan dokter gigi Nah keterampilan psikologis yang dibutuhkan untuk penanganan kesehatan gigi dan mulut Antara lain keterampilan komunikasi, manajemen rasa takut atau kecemasan Kemudian secara spesifik kemampuan menangani anak-anak dalam hal ini disebut juga dengan pediatrik dentis Kemudian manajemen rasa sakit dan intervensi rawat diri pasien Nah teman-teman keterampilan komunikasi itu terdiri dari tiga komponen berikut ini Yaitu adanya empati, kemudian hadir dalam situasi percakapan Dan kemudian menunjukkan perilaku mendengarkan yang aktif Nah tujuan dari ketiganya itu tadi adalah mencapai komunikasi yang efektif Dimana kunci komunikasi efektif dalam hubungan dokter dan pasien ini adalah dengan menunjukkan empati tadi itu ya teman-teman Empati adalah kemampuan dan keterampilan menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal Untuk menunjukkan adanya pemahaman tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh pasien Nah komunikasi verbal ini meliputi pemilihan kata-kata yang tepat untuk mengembarkan kondisi psikologis pasien Sedangkan komunikasi non-verbal disini adalah penggunaan ekspresi wajah, gerakan tangan dan tubuh ya Gestur seperti itu yang menunjukkan bahwa tenaga profesional kesehatan ini ada dan secara sosial psikologis itu hadir ya bersama dengan pasien Empati dalam layanan kesehatan dapat berupa atribut kognitif dan perilaku yang terdiri dari Ya kemampuan memahami pengalaman pasien dan perasaan yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh simptom penyakit Kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada pasien itu juga merupakan komponen dari empati ini Empati dapat memfasilitasi interaksi sosial dan mendukung individu berhubungan dengan orang lain Empati berperan dalam mempromosikan perilaku positif Mengapa demikian? Karena pasien akan merasa nyaman dan dia akan menjadi lebih terbuka terhadap saran-saran yang disampaikan oleh ketenaga profesional kesehatan ya Teman-teman baik dokter, perawat maupun yang lainnya yang itu mengarahkan pada treatment atau promosi perilaku positif Jadi ini lebih mudah difahami oleh pasien tersebut Tidak ada penyangkalan dan kemungkinan besar saran-saran yang disampaikan tadi akan diikuti Nah bagaimana seseorang individu ini dapat menunjukkan empati? Oke, kunci penerapan empati adalah mengenal diri sendiri Yang kemudian dapat membantu dokter gigi untuk mengenal dan memahami pasien-pasiennya Komunikasi empatik diperlukan karena terdapat interaksi yang unik antara dokter gigi dan pasien Yang mana biasanya pasien ini datang kepada dokter karena juga sekaligus mengalami kecemasan terkait dengan treatment giginya Pengenalan diri seperti apa sih yang dimaksudkan untuk dapat mengembangkan empati pada dokter gigi? Nah pertama adalah pengenalan diri mengenai kondisi emosi yang dirasakan oleh dokter gigi Hal ini dapat membantu dokter gigi untuk dapat merefleksikan Yaitu menangkap dan menyampaikan kembali Kira-kira pasien ini mengalami apa ya? Emosi yang muncul di dalam dirinya apa ya? Nah yang kedua ketika dapat mengenali emosi diri dan emosi pasien Maka dokter gigi kemudian dapat melihat dari sudut pandang pasien itu Dengan demikian dokter gigi tidak akan meremehkan atau menganggap kecil, menganggap enteng Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien Sehingga yang ketiga pasien akan menjadi merasa sangat dipahami oleh dokter gigi Berani untuk terbuka, menyampaikan gejala-gejala dan keluhannya Serta berani untuk menerima treatment yang diberikan oleh dokter gigi tersebut Oke komponen selanjutnya adalah hadir Dokter gigi fokus pada pasien baik secara fisik maupun mental Sehingga ia tidak mudah terdistraksi Dengan demikian ia dapat memberikan pelayanan primanya Hal yang perlu dikuasai disebut hadir ini tadi adalah attending skills atau attending behavior Yaitu menunjukkan sikap peduli yang meningkatkan kepercayaan pasien atau trust pasien pada dokter dan layanan yang diberikan Trust yaitu kepercayaan yang terbentuk antara dokter dan pasien Ada saling pemahaman, hubungan yang mutual ya Dan dilandaskan pada etika Nah akibat adanya trust ini maka pasien ini tadi nyaman gitu ya Percaya begitu Percaya pada dokter yang menunjukkan perhatian dan kasih Hal ini berguna untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien pada saat menjalani perawatan Kemudian caring Nah bila konsultasi penuh dengan perhatian ya caring itu tadi ya Maka pasien dapat menerima informasi kesehatan secara lebih tepat Ia tidak merasa digurui begitu Ketika dokter menyampaikan saran-saran justru ia merasa diperhatikan begitu ya Informasi tersebut pada akhirnya dapat digunakan dan dilaksanakan secara tepat pula Nah jika dilaksanakan secara tepat maka tingkat kesembuhan menjadi lebih tinggi Begitu ya proses penyembuhannya juga akan menjadi lebih cepat Oke yang terakhir adalah active listening Nah kita perlu memahami dulu nih perbedaan antara mendengar dan mendengarkan Kalau mendengar itu adalah aktivitas fisiologis ya Yang muncul ketika gelombang suara memukul genang telinga Sehingga bersifat pasif ya kita tidak perlu mengeluarkan energi Asal ada gelombang suara tadi itu masuk maka otomatis akan terdengar Berbeda dengan mendengarkan atau listening dalam bahasa Inggris Itu adalah proses aktif dan kompleks Yang melibatkan perhatian dan penerimaan pesan Baik secara verbal maupun non-verbal Jadi disini ada proses pemilihan, pengaturan informasi Kemudian kita mengolah, menginterpretasikan hasil dari komunikasi itu tadi Merespon, mengingat begitu ya Sehingga kita dapat memahami secara keseluruhan Apa pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita Atau kalau dalam konteks teman-teman sebagai dokter gigi Maka dapat menerima, memahami apa yang disampaikan oleh pasien Oke berikut ini adalah proses mendengarkan Yang pertama adalah receiving Itu tadi ya Kalau tadi sudah kita bahas Selain mengenai mendengar atau hearing Nah itu adalah proses receiving disini Bahwa telinga kita sebagai alat sensor Itu menerima gelombang suara dari eksternal Stimulus eksternal Kemudian di proses, diinterpretasi Dibawa oleh saraf pendengaran ke otak Begitu ya Nah understanding ini prosesnya ada di otak Ketika informasi baru yang ditangkap oleh alat sensor Atau telinga tadi Dicocokkan dengan database Begitu ya Database informasi yang berupa persepsi Di atas pengalaman-pengalaman sebelumnya Yang itu ada di otak Sehingga memunculkan pemahaman Begitu ya Atau understanding disini Nah informasi baru ini tadi Akan dimasukkan, dikelola Begitu di dalam database informasi yang ada di otak Nah sehingga ada proses remembering Begitu Ada informasi yang akan kita simpan Begitu yang akan barangkali dibutuhkan Untuk proses berikutnya Misalnya proses evaluating Ketika kita berhadapan dengan informasi baru Kemudian ya Selain dari yang sudah disimpan tadi Maka kita akan mengalami proses Seperti mencocokkan Antara informasi baru Dengan informasi yang sudah ada di database tadi Nah dengan demikian Itu akan membantu pemahaman kita Secara keseluruhan Sehingga kita dapat merespon Begitu ya Memberikan respon yang tepat Kepada lawan bicara kita Nah ketika dalam proses komunikasi Peran sebagai sender Atau pengirim pesan Dan kemudian peran sebagai receiver Atau penerima pesan Ini terjadi secara simultan Begitu ya Dalam proses percakapan Kan kita sekaligus menjadi sender Menyampaikan Kemudian lawan bicara kita Membalas percakapan kita Maka kita akan berperan menjadi receiver Kita akan melakukan proses pengolahan ini tadi Untuk memberikan respon Menjadi sender lagi Nah begitu Loopnya Atau pola yang akan kita jalani Nah sebuah coach mengatakan bahwa The biggest communication problem is We do not listen to understand But we listen to reply Nah dengan demikian Teman-teman Perlu bagi kita untuk mencermati Tujuan kita mendengarkan itu apa sih Begitu ya Apakah kita mendengarkan untuk memahami Atau kita mendengarkan untuk Misalnya ini tadi Berbalas gitu Membalas pesan Itu aja Hanya sebatas itu Oke kita lihat dulu ya Nah ini adalah tujuan mendengarkan Yaitu mendengarkan untuk kesenangan Begitu ya Contoh Mendengarkan musik Standar komedi Dan lain sebagainya Nah tujuan dari mendengarkan ini Sifatnya lebih pasif Begitu Karena kita Lebih banyak menjadi receiver Kemudian tujuan mendengarkan Berikutnya adalah Mendengarkan untuk mendapatkan informasi Contohnya adalah ketika kalian Mendengarkan penyampaian dosen di kelas Mendengarkan siaran berita Atau radio Kalian berusaha untuk menangkap Informasi apa yang disampaikan Oleh sender Disini Receiver Akan lebih peka Tapi kepekaan ini ditujukan Pada pencarian pesan yang terkait Dengan update informasi baru Atau untuk mempelajari hal baru Seperti tujuan pertama Tujuan kedua ini berfokus pada diri Karena keinginannya tadi adalah Updating ya Sebelumnya sudah mengetahui tentang Topik X Begitu Nah di proses mendengarkan berikutnya Ingin menambah pemahaman tentang Topik X Atau Ingin menambah Dengan topik yang lain Menambah Topik Y Begitu misalnya Sehingga ada proses update Informasi baru Nah tujuan mendengarkan yang ketiga Yaitu Mendengarkan untuk membantu Nah ketika kita mendengarkan untuk membantu Maka Ini bersifat aktif Dan lebih banyak menggunakan Sudut pandang lawan bicara Ya Karena orang datang kepada kita Untuk membutuhkan Apa namanya Meminta bantuan Begitu ya Maka Dengan mendengarkan Tujuan mendengarkan untuk membantu Kita berusaha menangkap Tidak hanya informasi Tapi kemudian mengolah Informasi itu Ya Dengan Sasaran akhir adalah Pada menjawab pertanyaan Apa yang dapat saya lakukan Untuk membantu Orang ini Begitu ya Contohnya misalnya Pada sesi counseling Atau sesi terapi Atau Bagi kalian adalah sesi Itu ya Wawancara awal ya Untuk menentukan Apa tindakan gigi Yang dapat dilakukan Kepada pasien Oke Kita lanjutkan Dengan hambatan Untuk mendengarkan ya Ada hambatan eksternal Dan hambatan internal Hambatan eksternal Ini meliputi Kelebihan Beban pesan Kerumitan pesan Dan adanya gangguan Dari lingkungan Kelebihan beban pesan Ini ketika Banyak sekali pesan Yang kita terima Misalnya Teman-teman menghadapi pasien Nah pasien ini Datang dengan keluarganya Begitu Sehingga teman-teman Sebagai dokter gigi Harus mendengarkan Pertama keluhan dari pasien Kemudian ada keluhan Atau informasi Yang disampaikan oleh Keluarga pasien Begitu ya Sehingga informasinya ini Banyak sekali yang diterima Dalam satu waktu Kemudian yang kedua Ketika pesan ini rumit Tidak semua pasien Dapat mengartikulasikan Dan mengelaborasikan Informasi mengenai Kondisi jidinya Dengan baik kepada Dokter Sehingga Barangkali dia menggunakan Kalimat yang berbelit-belit Atau Kalimat yang tidak jelas Begitu ya Sehingga dokter juga Memerlukan upaya yang ekstra Untuk memahami Apa yang disampaikan Kemudian Gangguan lingkungan Ini benar-benar faktor eksternal Misalnya ada Kondisi yang bising Begitu ya Di sekitar tempat Pemeriksaan Selanjutnya adalah Hambatan internal Yaitu ketika Kita Ketika dalam proses Mendengarkan Itu justru sibuk sendiri Dengan pemikiran kita Sehingga Kita kehilangan momen Untuk menyimak Apa yang disampaikan Oleh lawan bicara kita Kemudian yang kedua Adanya prasangka Kita semacam Menduga-duga Oh pantesan saja Dia mengalami hal seperti ini Soalnya dia dari wajahnya saja Kayaknya dia adalah orang yang Begini-begini Nah misalnya Contohnya seperti itu Kita memberikan label Terpada Lawan bicara kita Kemudian Ketika kita mengalami Kelelahan ya Teman-teman Hambatan internal Yang barangkali muncul Adalah Kurangnya usaha kita Untuk mau mendengarkan Sehingga kita cenderung Malas Dan mudah bosan Kemudian Yang terakhir adalah Kegagalan mengakomodasi Gaya mendengarkan Yang berbeda Misalnya karena Perbedaan budaya Perbedaan bahasa Jangan seperti itu juga Sehingga Kita tidak bisa Menangkap dengan baik Pesan yang disampaikan Baik kita akan highlight Kembali proses Mendengarkan aktif Proses mendengarkan aktif Disini adalah Melibatkan proses Mengirimkan kembali Pemahaman Yang diperoleh oleh pendengar Dan menyesuaikannya Dengan maksud Dari pembicara Secara harfiah Maupun juga Secara emosional Jadi Ada proses Konfirmasi disini Agar Terjadi Kesepapahaman Antara Pendengar Atau Receiver Dari informasi Dengan pembicara Atau sender Informasi tersebut Tidak hanya mengulang Tetapi juga Ada penekanan Pada upaya Untuk menunjukkan Bahwa pendengar Disini memahami Maksud pembicara Secara menyeluruh Dengan mengintegrasikan Baik pesan verbal Maupun pesan non-verbalnya Teknik mendengarkan aktif Meliputi Menyusun parafrase Menunjukkan pemahaman Mengenai perasaan Pembicara saat itu Mengajukan pertanyaan Untuk menguatkan pemahaman Dan juga Pelibatan Bahasa non-verbal Parafrase Pendengar Dalam hal ini Dokter Kiki Menguraikan kembali Menggunakan kata-katanya Sendiri Secara objektif Pesan yang disampaikan Oleh pembicara Dalam hal ini Adalah pasien Nah Parafrase ini Dapat diperkuat juga Dengan ekspresi Non-verbal Ekspresi pemahaman Dokter Kiki Memahami Hal yang didasarkan Oleh pasien Itu yang disampaikan Melalui Keluhan-keluhan Pasien Yang kemudian Perlu ditindaklanjuti Oleh dokter Kiki Pemahaman ini Merupakan Bentuk penghargaan Kepada pasien Yaitu Mereka memperoleh Kesempatan Untuk mengungkapkan Keluhan Perasaannya Dengan bebas Dan akurat Ekspresi pemahaman Terutama Dapat menggunakan Bahasa non-verbal Hal ini Akan lebih kuat Daripada Sekedar bahasa Verbal Yang disampaikan Nah Contoh Bahasa verbal Seperti Parafrase Yang sudah dikatakan Dan ekspresi Pemahaman ini Akan menguatkan Ekspresi verbal Yang sudah Ditunjukkan Oleh dokter Kiki Melalui Parafrase Selanjutnya Adalah Menyampaikan Pertanyaan Pertanyaan Merupakan Bentuk dari Respon Ketertarikan Pendengar Terhadap Persam Yang disampaikan Oleh Pembicara Jadi Misalnya Saja Setelah Dokter Kiki Mendengar Pemaparan Mengenai Keluhan Yang disampaikan Oleh Pasien Dapat pula Kemudian Dokter Menanyakan Beberapa Hal Bisa Dalam Bentuk Untuk Menggali Informasi Lebih Jauh Atau Bisa Juga Sebagai Konfirmasi Atas Informasi Yang tadi Telah Disampaikan Dengan Demikian Dalam Proses Ini Nanti Hasil Yang diperoleh Adalah Kesepemahaman Begitu Antara Dokter Kiki Dan Pasien Berikutnya Yang tidak kalah Penting Adalah Penggunaan Bahasa Nonverbal Bahasa Nonverbal Ini Meliputi Kontak Mata Bagaimana Antara Dokter Dan Pasien Ini Ada Kontak Mata Kemudian Ada Anggukan Kepala Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Pendengar Dalam hal ini Adalah Dokter Kiki Itu Memberikan Perhatian Terhadap Apa Yang Disampaikan Oleh Pasien Kemudian Selanjutnya Posisi Tubuh Yang Condong Ke arah Pasien Dan Posisi Lengan Dan Tangan Yang Terbuka Artinya Tidak Sedang Bersedekat Begitu Kemudian Mengarah Kepada Pasien Ini Menunjukkan Ketertarikan Atas Apa Yang Disampaikan Oleh Pasien Sekaligus Menunjukkan Penerimaan Bahwa Dokter Mendengarkan Pemaparan Dari Pasien Tersebut Oke Teman-teman Dengan Menerapkan Beberapa Poin-poin Penting Untuk Komunikasi Empatik Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Semoga Teman-teman Dapat Menerapkan Nanti Jika Ada Kesempatan Berhadapan Dengan Klien Atau Dengan Pasien Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Sampai